Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di GSK Channel Hari ini aku berada di Alun-Alun Lodoyo Aku paten bintang Episode kali ini mau buat pisau dari bahan bereng plus tang seher Dengan bentuk kayak pisau berduru Yang suka subscribe terima kasih ya Yang belum jangan lupa subscribe Biaran kita pasukan buat pisau-pisau yang model baru Yuk kita buat pisau-pisau yuk Ini bahannya Ini kelahir-kelahir dari motor GL Max Dan ini seteng seher 2 tak Nanti jadi apa Aku mau berkreasi dengan ini Yuk kita buat yuk Pertama-tama bahan kita potong Kita potong agak menceng ya Sebagai ujung Kemudian kita bakar Kita buka bagian yang lubang kecil Pada seteng seher Nanti sebagai tandesan Itu rencanaku Ini saya buat sebagai pegangan nanti Jadi aku panjangkan seukuran tangan Biar enak dipegang Karena kalau standarnya setang Itu terlalu pendek Kemudian kita kasih 3 lubang Biar kuat Sebagai 3 pin Lubangnya ya kayak gini Biarin Lahir kita buka Dan kemudian kita Tempat Bagian tajamnya Dan jangan lupa ya Yang belum subscribe Ya di subscribe Biar nanti gak ketinggalan Sama video terbaruku Dan aku berusaha menyuguhkan Yang terbaik Dan kuusahakan Bisa menghibur Terima kasih telah menonton ya bro tapi kebalik ini ditajamnya hadeh payah wak 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 waw kita las bagian tajamnya sama rencana gagang dengan las listrik seperti ini bentuknya kemudian kita lanjutkan kita bersihkan bagiannya nongol-nongol dan yang kepanjangan kita potong kita bakar kembali dan kita luruskan biar lebih sempurna lagi lurusnya kan mesti ada ya bagian yang agak menggok-menggok ini kan bukan keris kalau keris ya menggok-menggok setelah dingin kita luruskan lagi karena aku orang yang kurang puas jadi aku luruskan kembali nggak selanjutnya kita gerinta bro kita gerinta bentuk tajamnya setajam tajamnya dan kita haluskan sehalus-halusnya dan jangan lupa juga aku bersihkan bagian gagangnya dan aku finishing dengan penyempuan pakai oli plus air oli duluan baru air dengan ukuran sekirakiraku kalau salah ya patah buangin gak patah ya Bro kita pasang pin ke dalam lubangnya ya pakai tiga pin kita bentuk gagangnya seperti sebagus-bagusnya ya sesuka selera kita ini gagangnya udah dilem dan dikasih pin jadi udah rekat dan kuat tinggal kita haluskan sama kerinjal terima kasih itu selamat menikmati kemudian kita bersihkan kerak-keraknya sisa sepuan tadi biar nanti waktu mengasahnya lebih mudah kita asah dengan batu granit kira-kira 3 jam lah kalau yang masih belum terlalu bisa jam untuk yang kasar setengah jam untuk yang merah ini yang halus dan setengah jam lagi buat yang halus sehalus-halusnya ingat kalau ngasah itu capek istirahat karena kalau capek dipaksain bisa kena tangan selamat menikmati ini pisaunya panjang bilah 18 cm plus 13 gagang ada lubang di belakangnya cantik 3 pin garangnya kayak sono kalau dipegang kayak gini bisa juga dibalik jadi bisa lebih kuat buat megang gak mungkin lepas tebalnya sekitar 2 mili ya yuk kita main-main sama pisau nya yuk yuk kita main-main sama pisau nya jangan tirukan di rumah ya pisau nya ini tajam kayak kertas dulu selamat menikmati yuk guys kita juga pakai botol ya buat kemarasan oke botol kosong ya botol tapi banyak orang komen kosong kita pakai botol yang lebih tebal guys botol air soda ya sempurna kita coba pakai botol kosong ya kecil tapi kalau nanti nggak tajam pasti mencolok kalau mencolok ya nggak bisa dimasukin ke uji kalau mencolok ya sukses berapa ya ini nanti botol? botol oli 1,2,3,4,5 nah sekarang kita nekat ya pakai botol oli kasong nah ayo 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 sankas sankas kita coba lagi bro masa kalah sama botol ya 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 terimakas terimakasih udah nonton videoku yang belum subscribe subscribe ya dan yang sudah subscribe terimakasih sampai ketemu lagi di episode mendatang terus mendatang ayo 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 iya ayo 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 Terima kasih.